sudah dua rakaat beliau tasyahud awal begitu berdiri tuh turun Malaikat Jibril di tengah-tengah sholat memerintahkan kepada Rasulullah SAW membalikan arah Qiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Kaabah dari Madinah kan berlawanan arahnya sehingga Rasulullah balik begitu Rasulullah balik sahabat semuanya sudah mengira itu kan salawat kajung gunan ia teh kaung gula ini keistimewaan malam Nisbu Syaban apalagi malam Nisbu Syaban adalah disebut Lailatus salati ala nabi SAW Lailatus salati wassalam ala nabi SAW malam salawat salam kepada Nabi yakni malam Nisbu Syaban adalah malam diturunkannya ayat inna allaha wa malaikatahu yusulun ala nabi ya ayuhallatina amanu sallu alihi wa sallimu taslima yakni anugerah dari Allah Jalla jalalu wahdah ketika Allah menyatakan kepada Nabi kita bahwa Allah bersalawat kepadanya bahwa semua malaikat bersalawat kepadanya bahwa semua yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan sebetul-betulnya salawat dengan sebetul-betulnya salam sehingga memakai tawqid Masya Allah masdar tawqid wa sallimu taslima ayusollu solatan wa sallimu taslimen salawat lah kepada Nabi dengan salawat yang sebetul-betulnya salamnya kepada salamlah kepada Nabi dengan salam yang sebetul-betulnya itu diturunkan ayat di Nisbu Syaban Nisbu Syaban Masya Allah di pertengahan bulan Syaban dan di pertengahan bulan Syaban ada sejarah apa dikembalikannya lagi Qiblat dari tadinya ke Masjid al-Aqsa selama 17 bulan lebih tiga hari lalu dikembalikan lagi di Nisbu Syaban ke setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hatinya menginginkan Kaabah Kaabah menjadi Qiblat bagi beliau dan bagi umat beliau terutama setelah ada ocehan-ocehan dari kaum Yahudi hinaan dari kaum Yahudi ni Muhammad sudah ikut-ikutan kepada kita dia dalam agamanya Qiblatnya sama dengan kita katanya jadi niru-niru kita kata kaum Yahudi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sering melihat ke langit di jendelanya di rumah beliau sering melihat ke langit dan menunggu barangkali Allah ta'ala menurunkan ayat menurunkan Wahyu untuk mengalihkan arah Qiblat dari Masjid al-Aqsa ke Kaabah Baitullah Seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Hai Allah 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 lalu di Nisbu Syaban setelah itu berlanjut 17 bulan lebih tiga hari Hai 17 bulan lebih tiga hari Hai kenapa lebih tiga hari karena Rasulullah s.w.w. waktu hijrah ke Madinah itu adalah pada hari Senin beliau hijrah ke Madinah itu pada tanggal 12 Robiul awal 12 Robiul awal Hai sementara dikembalikannya eh Qiblat itu ke Kaabah di belokan ke Kaabah adalah pada tanggal 15 sabat tanggal ibadat lebih tiga hari kan dari Robiul awal yakni mulut Robiul awal to Robiul akhir berapa pulangi Jumat di awal Jumat di akhir Jumat di awal Jumat di akhir Jumat di awal Jumat di akhir Syak Syaban berapa bulan 17 bulan 17 bulan itu kan Hai 17 bulan waktu datang ke Madinah tanggal 12 kan terjadi pembelok apa penggeseran arah Qiblat tanggal 5 15 Syaban jadi 17 bulan lebih tiga hari dibalikan di arah Qiblat itu ke mana kaabah seperti yang diinginkan oleh Rasulullah s.w.w. sesuai dengan janji Allah wala sawfa yoti karabuka fathardah Masya Allah Rasulullah terjadi hari saat itu pada waktu duhur Rasulullah sedang bertamu ke rumah sahabat beliau itu kan terjadi waktu duhur yang sekarang menjadi Masjid Qiblatin sudah dua rakaat beliau tasyahud awal begitu berdiri tuh turun malaikat Jibril di tengah-tengah sholat memerintahkan kepada Rasulullah s.w.t. membalikan arah Qiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Kaabah dari Madinah kan berlawanan arahnya sehingga Rasulullah balik begitu Rasulullah balik sahabat semuanya sudah mengira itu kan meyakini bahwa ini arah Qiblat dirubah sehingga sahabat muter semuanya dalam sholat ini dalam sholat tidak membatalkan sholatnya memuter jadi kebelakang kan jadi berhadapan dengan Nabi kan tadinya Rasulullah begini dengan sahabat ini disini lalu ketika Rasulullah balik ke sini otomatis sahabat jadi muter semuanya itu kan dua rakaat ke Masjid Al-Aqsa dua rakaat ke ke Kaabah tuh lalu datang beri disembarkan berita itu kan ke berbagai perkampungan berbagai kota itu kan sehingga sahabat ada yang menerima kabar itu di waktu asar sahabat ada yang menerima kabar itu di waktu maghrib sahabat yang menerima di waktu isya sahabat diberi di waktu subuh itu kan sedang sholat Rasulullah s.a.w. sudah mengintruksikan Qiblat dia dia alihkan arahnya ke Kaabah akhirnya lagi sholat semuanya pada balik hahaha Insyaallah macam-macam bentuk kan itu terjadi di Nispu Syaban Allah 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 ini salah satunya apa yang menjadi sebab bulan Syaban sehingga sangat dicintai oleh Nabi bulan Syaban sehingga diakui oleh Nabi sebagai bulannya dalam beberapa hadith bahwa Rasulullah menyatakan kan bahwa Rasulullah menyatakan rajab Syahrullah Syaban Syahri dalam riwayat lain juga Rasulullah menyatakan bahwa Syaban Syahri bulan Syaban adalah bulanku nah ini ini hadith memang hadith ini tidak hadith tidak sahih ini hadith mengisyaratkan bahwasannya bulan Syaban itu adalah bulan yang sangat dicintai oleh Rasulullah s.a.w. dan tidak ada bulan yang paling banyak disaumi oleh Nabi bahkan terjadi Nabi seluruhnya di bulan tersebut beliau saum selain daripada Ramadan kecuali Syaban ini di dalam hadith suheh disebutkan ya dalam hadith suheh disebutkan bahwa bulan Syaban Nabi mengatakan bulan yang dilupakan oleh banyak orang orang lupa kepada bulan antara rajab dan antara Ramadan kan kalau rajab sudah maklum sehingga para sahabat Nabi dan Nabi berpuasa di bulan rajab itu sudah maklum Ramadan sudah maklum ini hadith mengisyaratkan bahwa rajab adalah bulan yang sudah maklum dengan sahum seperti Ramadan sudah maklum dengan sahum tapi ada di tengah-tengah antara rajab dan Ramadan adalah Syaban yang dilupakan oleh manusia kata Nabi ya maka Nabi beliau saum di bulan Syaban bukan terbalik ini bukan bukan terbalik sekarang kan ada pemahaman bahwa bulan rajab tidak boleh sahum bid'ah saum di bulan rajab inna lillahi wa inna iluji'un ini orang yang tidak faham kepada apa yang diisyaratkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam di dalam hadithnya ingat bulan Syaban Rasulullah salam saum kecuali kadang-kadang beberapa hari beliau tidak sahup bahkan dalam riwayat hadith kullah semuanya seluruh syaban saum insyaallah sehingga salap-salap soleh ada yang saum rajab saum sambung saaban saum sambung Ramadan Allah ini kebiasaan salap-salap soleh kita kalau kita dengar cerita salap-salap soleh dimanapun di muka bumi ini pasti akan mendengar sama bahwa salap-salap salap-salap soleh ahli saum di bulan rajab di bulan syaban sampai Ramadan dan namun dulu di zaman Rasulullah salam Rasulullah beliau menyatakan kalau rajab maklum kalau Ramadan juga maklum yang suka dipakai saum artinya tapi syaban dilupakan oleh kebanyakan orang maka Rasulullah salam saum lalu Rasulullah salam salam juga dalam sebagai riwayatnya beliau mensunahkan di dalam fikih dijelaskan disunahkan saum pada tanggal 15 Syaban besok sunnah saum pas kamis lagi ya kan sunnah saum dan bagi siapa saja yang ingin saum terusnya karena tidak boleh saum seterah setelahnya maka saum dari mulai besok sambungkan jangan diputus sambungkan terus kecuali orang yang memang sudah terbiasa saum senen kemis tidak masalah itu kan walaupun terputus-putus dengan tapi kalau orang yang tidak biasa saum senen kemis maka kalau ingin saum terus nanti setelah tanggal 15 Saumlah dari tanggal 15 sambungkan terus apalagi orang yang punya hutang dengan jangan sampai dinanti-nantikan masih ada ada waktu ayo bayar tapi bagi yang punya hutang walaupun tidak saum hadap pada hari kamisnya besok tanggal 15-15 Syaban tetap wajib melaksanakan kodo bagi yang punya hutang kodo saum Ramadan itu kan wajib melakukan kodo walaupun tidak saum pada tanggal 5-15 nya ya tidak berlaku hadis larangan dan saum setelah tanggal 15 Syaban bagi orang-orang yang punya hutang enggak berlaku dengan kamu jangan jebluk hutang nah faham Allah 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 ini keutamaan nisbu Syaban ya ini keutama lalu bulan Syaban secara keseluruhan nisbu Syaban secara khusus ada keistimewaan adalah bulan diangkatnya amal soleh kepada Allah Jalla Jalla Aluhu Wahda sehingga Rasulullah s.a.w.t ketika ditanya beliau tentang kan saum dalam nisbu Syaban beliau menjawab bahwa bulan nisbu Syaban bulan Syaban adalah bulan turfa'u fihil amal diangkat semua amal wawihibu an yurfa'a amali wa anaso'in dan saya menginginkan ketika diangkat amal saya dengan kepada Allah dalam keadaan saya sedang sedang saum saya ingin seperti itu namun perlu diketahui bahwa diangkatnya amal kepada Allah itu ada diangkat secara tahunan yaitu di bulan Syaban ada nanti kalian menemukan riwayat dalam hadis suheh diangkat secara per dalam satu dalam tujuh hari dua kali yaitu di hari Senin dan hari Kamis sehingga di dalam jawaban Rasulullah s.a.w.t ketika ditanya oleh sahabat dari sebab Saum Senen Khamis beliau mengatakan bahwa Senen Khamis ini adalah dua hari dimana diangkat amal shaleh kepada Allah Jalla Jalla Wahda dan beliau mengatakan beliau ingin ketika diangkat amalnya dalam keadaan saum di dalam hadis suheh juga ada yang diangkat itu adalah setiap hari dua kali diangkat yaitu di waktu pagi dan di waktu sore subuh malaikat hafadah membawa amal kepada Allah malaikat hafadah yang bagian sip malam mereka berkumpul di waktu subuh berkumpul di waktu sholat asar lalu mengangkut membawa amal shaleh hamba-hamba Allah dengan malaikat malam nih dan lalu yang menyisak malaikat yang tersisa malaikat siang mereka siang terus mencatat amal semuanya hafadah itu mencatat amal shaleh hamba-hamba Allah lalu sampai sholat asar bersama sholat asar lalu begitu sholat asar bersama setelah beres sholat asar sampai menjelang maghrib naik lagi ke langit ini malaikat-malaikat hafadah yang bagian sip siang membawa amal hamba-hamba Allah kepada Allah ta'ala dan melaporkan kepada Allah kan bagaimana kata Allah kepada malaikat hafadah apa yang kalian temukan dia dari hamba-hambaku saya temukan mereka sedang sholat kan karena sholat subuh sedang mereka sedang sholat lalu sholat maghrib sholat asar gitu kata malaikat siang saya temukan mereka sedang sholat katakan kalau malaikat malam mereka sedang kami temukan sedang sholat sholat Allah Allah maka jangan lupa ini yang dua waktu itu karena pergantian para malaikat hafadah yang membawa amal-amal kita kepada Allah jalla jalalu wahdah diangkatnya amal dan ini ada satu hari dua kali nanti kalian akan menemukan juga dalam hadith bahwasannya setiap duhur juga diangkat amal Hai dibuka pintu langit sehingga Rasulullah Shallallahu alihi wa alihi wa salam ketika waktu Zawal setelah Zawal beliau selalu melakukan sholat kobliyah zuhur empat rokaat Hai beliau mengatakan itu adalah waktu dibuka pintu langit dibuka pintu surga dibuka jangan sampai kita lupa berdoa di sana ketika waktu Zawal waktu Zawal itu waktu pas dia di bukanya pintu langit setelah Zawal the setelah Zawal sedikit itu dibuka pintu langit dibuka pintu surga diangkat amal diijabah do-doa sehingga Rasulullah Shallallahu salam mendawamkan sholat kobliyah zuhur empat rokaat terus didawamkan Allah Allah Hai ini masih banyak pembahasan seputar Nismu Syaban sengaja pembahasan kitab akidatul awam Buya pending sejenak untuk pagi hari ini karena sangat pentingnya kita umat Islam mengetahui tentang ada apa di bulan syak Syaban ini dan masih banyak lagi namun tidak akan cukup waktunya Insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur di lain waktu di lain kesempatan kita bisa menambah wawasan lagi tentang apa yang harus kita ketahui di dalam agama di dalam Islam kita semuanya semoga kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya semoga semuanya mendapatkan ampunan Allah malam nanti semuanya mendapatkan ijabah dari Allah mendapatkan anugerah Allah dijauhkan dari segala bala segala bencana bala fitnah kejelekan wabah terutama korona yang menimpa muka bumi dari semua muslimin muslimat mu'minin mu'minat khususnya tuh bangsa Indonesia semuanya diangkat itu oleh Allah dihilangkan oleh Allah tebalanya diangkat wabahnya diangkat oleh Allah fitnahnya diangkat oleh Allah dibandingkan dari kita semuanya sehingga kita semuanya dimanapun berada khususnya bangsa Indonesia yang kita cintai semua terbebas dari segala kejelekan semua terbebas dari segala kerugian semua terbebas dari kecelakaan semua terbebas dari kehinaan di dunia dan di akhirat bijahin Nabi SAW wa ila khadratin Nabi SAW al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Al-Fatiha 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 wa zahiri Yasirill amraw alaina mathilil amraw alaina tied up innai duana karamaya kariman antarrabbul kurama yasirill amraw alaina suruh ih nezala amrah alaina hazuma wa sajibMinnado ana karama ya kariman antarrabbul kurama yesiril amraw alaina sound inna dhalaabilir urlana tambah versi Jiminadato ana karali mariyakari Allahumma di Nabi Hudak wajaruna miminusari ufir ya tak wala tuali nawal yansiwak wala taja'ala minokhalaf amuraka wa'asak ya rabbana taraf nabi annana tarafna wa annana asrafna ala lada patub alaina toba taksili kulli haubah wa surlana awrati wa amini rauhati wa gfirli walidina rabbi wa mauludina wal ahli wa l-ikha ala 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 al Terima kasih.